Dan pada hari Rayya Idul Fitri Allah memerdekakan orang dari neraka Sejumlah orang yang telah dimerdekakan Allah selama sebulan Ditambah sejumlah yang dimerdekakan Allah pada malam Laylatul Paddar Ini kata seribu itu kan bisa artinya dalam bahasa Arab Bisa tidak terhinggal jadi banyak sekali Orang itu yang dibebaskan Allah dari neraka Pada bulan Ramadan Mudah-mudahan termasuk kita dan keluarga kita Serta segala keturunan kita sampai hari kiamat nanti Amin Bismillahirrahmanirrahim Jadi bisa juga ditafsiri Orang itu kan kalau pada bulan Ramadan Itu paling sedikit Lebih mudah beribadah Dan lebih Apa itu Lebih Lebih Terhambat melakukan kemaksiatan Lebih mudah beribadah Daripada bulan-bulan yang lain Dan lebih terhambat untuk melakukan maksiat Karena pada bulan Ramadan itu setan sudah Diikat oleh Allah Maksudnya diikat itu dibatasi Kemampuannya untuk Menggoda Makanya kalau bulan Ramadan itu Kalau sampai maksiat Ya kebangetan Setan kan goda Kok malah goda setan Jadi Kebangetan-banget Kalau bulan Ramadan Kok ibadah tidak maun Makanya nanti Ada sabda Nabi Kalau kita itu tahu Keutamaan bulan Ramadan Manusia itu tahu Keutamaan bulan Ramadan Bangka manusia pasti Memohon kepada Allah Agar Sepanjang tahun itu Bulannya semua Ramadan Anak kan Apa ya Satu lipat ya Puasa sehari di bulan Ramadan Itu nilainya lebih Tinggi daripada Puasa seribu hari Di luar Ramadan Dan